Gurih banget dan setilas kalau dirasa di lidah duduk itu kayak nasi bakar. Tapi bukan dibakar karena mungkin ada pengguna hasianya itu. Mumpung masih bebas merdeka, mumpung coba cari makanan nyamik. Namanya unik banget. Nasi. Kayaknya enak, kita cobain yuk. Ini nasi kentut dah siapa sih? Nasih kentut itu. Kau duduk emang gak kemana. Mau lari kemana kau? Kau sudah jadi milik aku. Hei, bisa tolongin. Hei, bisa tolongin. Hei, bisa tolongin. Ini sudah punya aku. Hei, punya aku. Ini gimana sih? Siapa dulu. Apa-apa-apa. Hei, bersihin. Tolongin. Tolongin. Jangan gitu dong. Ini aja gimana? Kita tampil mata nasi kentut. Nah, siapa yang menang boleh memiliki siapapun. Nah, boleh memiliki siapapun. Kalau kamu menang, kamu boleh bawa. Duduk esit. Kalau pleaser menang, pleaser boleh bawa. Tapi kalau duduk esit menang, itu juga bebas. Gimana? Gimana? Sama-sama? Tujuh. Tujuh. Pleaser setuju. Nah, yola kalau gitu yuk. Masuk, masuk, masuk. Hei, Bandit. Sudah siap pleaser? Siap. Nah, ini namanya nasi kentut. Tapi bukan kentut yang lain. Tenang, ini beda kentutnya. Ini kentut enak. Aduh. Terus menunya banyak ya. Lihat ini pasangannya ada banyak. Ada pepes telur. Ini terus ada ayam ini. Ayam. Ayam pandan. Ini goreng. Terus ada ayam gulung. Wah, mantep banget. Ada pepes ikan senangin. Goreng. Terus ada ini, udang. Permes. Aduh. Tapi ingat. Ini lomba. Ayo kita mulai. Kita berkontem. Berkontem-kontem bisi. Berkompetisi. Berkompetisi. Wah, nasinya masih panas. Meskipun bernama nasi kentut, tapi jangan takut nasi ini berorong alias kentut. Nama nasi kentut muncul karena campuran daun kesembukan alias daun kentut pada nasi ini. Bumbu berupa bawang putih, garam, kunyit, dan daun serai dihaluskan dan ditumis. Kemudian masukkan nasi putih. Masukkan daun kesembukan yang sudah diiris-iris. Kemudian bukus campuran nasi dengan daun pisang. Lalu kukus selama lebih kurang 10 menit. Nasi kentut pun siap. Dinikmati. Nasi itu cukup gurih ya. Gurih banget dan sekilas kalau dirasa di lidah benuh itu kayak enak dibakan. Tapi ini bukan dibakan. Karena mungkin karena ada kesembukan rahasianya itu. Jadi gurih gimana tuh di mulut dia dan aromanya tuh khas banget dan beda. Dan ini manfaatnya juga banyak. Ini lihat di sini. Ini harum banget. Aroma rempahnya kenceng banget. Ini bagus. Nah di samping nasinya yang harum banget. Gurih dan bu Manwapa berempah. Aroma rempahnya kenceng. Ini manfaatnya juga banyak loh. Dit dan fixer. Ini juga bagus buat sencernaan. Keluarin angin juga katanya. Wah ya lo. Lebih sehat loh. Lebih sehat pasti. Tapi tetap ingat. Kita masih mau mba ini. Oh iya. Oh iya. Perlombang tetap ya. Aku pasti menang di. Ya jalan aku lah. Oh. Kemilikku. Eh udangnya juga enak. Tunggu. Ini. Wah ternyata pakai sambal juga lebih. Mantep ya. Sensasi pedas dan keringnya itu. Aduh. Ini bener-bener lagi sih. Klain nasinya yang khas. Rumah makan yang terletak di jalan Dr. Wahidin Wedan ini juga menyediakan banyak lauk pilihan. Seperti ayam gulung. Ayam pandang. Pepes lor asin. Dan ikan setangin. Pokoknya cucok deh buat teman-temankan makanan gitu. Nah sekarang Bunda mau nyobain ini nih. Ini pasangannya ada ayam gulung ya. Digoreng. Kita cobain ya. Dalamnya tuh ada. Kayak sayurannya ya. Tapi memang wangi banget. Dan ini erup banget. Dan cocok banget dipasangin dengan nasi ini. Asikin tuh sini. Ini bener-bener gasis ya. Wah. Bandit dan Pritzers. Semangat juga nih makannya. Kalau begitu Bunda nggak boleh kelengah nih. Ini bener-bener gasis ya. Ternyata teh blackberrynya juga mantep. Blackberry tea. Tapi kalau ngomong bisa buat BBM nggak ya? Tapi bener ini daun blackberry dan rasanya kayak daun mint ya. Anget di lidah. Di lidahnya tuh agak anget di tenggorokan. Tapi bikin fresh. Dan ini manfaatnya banyak. Salah satunya buat ini. Buat mata. Tapi bukan mata pencarian. Ini bener-bener buat mata.